Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Imam Shafi'i, Terumus Ilmu Usul Fiqih Ilmu Usul Fiqih adalah sebuah kajian luar biasa yang mampu meringkas begitu banyak teks, yang memiliki konsekuensi hukum yang sama menjadi sebuah formula yang sederhana. Ilmu ini digunakan para ulama dalam mengambil kesimpulan hukum. Menyederhanakan masalah yang pelik, menjadi mudah, butuh kecerdasan, dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itulah, seseorang yang menciptakan ilmu Usul Fiqih ini, pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu-ilmu syariat. Ilmu ini pertama kali dirumuskan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Imam al-Syafi'i. Nasab dan masa pertumbuhannya, beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman bin Shafi'i bin Sa'ib bin Abdul Yazid bin Hashim, bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Nasab Imam al-Syafi'i dan Nabi Muhammad s.a.w. bertemu pada kakak mereka berdua, Abdul Manaf. Jadi, Imam Shafi'i adalah seorang laki-laki Quraysh asli, adapun ibunya adalah seorang dari Bani Azdi atau Asad. Imam Shafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah, atau bertepatan dengan 767 Masyahi di kota Gaza, Palestina. Tahun kelahiran beliau, bertepatan dengan wafatnya salah seorang ulama besar Islam, yakni Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ayahnya wafat saat Shafi'i masih kecil, sehingga ibunya memutuskan untuk hijrah ke Mekah, agar Shafi'i mendapatkan santunan dari keluarganya dan nasabnya pun juga terjaga. Di Mekah, Shafi'i kecil mulai mempelajari bahasa Arab, ilmu-ilmu syariat, dan sejarah. Ia terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, di usia 6 atau 7 tahun, 30 jus Al-Quran sudah sempurna bersemayam di dalam dadanya. Keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang baginya dalam menuntut ilmu. Shafi'i mencatat pelajarannya di atas tulang-tulang hewan atau kulit-kulit yang berserakan. Namun ia dimudahkan dengan karunia Allah berupa daya hafal yang sangat kuat, sehingga beban ekonomi untuk membeli buku dan kertas bisa terganti. Setelah beliau merasa cukup menuntut ilmu di Mekah, Madinah menjadi destinasi berikutnya dalam menimba ilmu. Di sana, ada seorang ulama yang dalam ilmunya, yakni Imam Malik Rahimahullah. Proses menuntut ilmu Saat menginjak usia 13 tahun, Gubernur Mekah mendorongnya agar belajar ke Madinah di bawah bimbingan Imam Malik. Selama belajar kepada Imam Malik, sang imam negeri Madinah sangat terkesan dengan kemampuan yang dimiliki remaja dari Bani Hashim ini. Kemampuan analisis dan kecerdasannya benar-benar membuat Imam Malik kagum, sehingga Imam Malik menjadikannya sebagai asistennya dalam mengajar. Padahal kita ketahui, Imam Malik adalah seorang yang sangat selektif dan benar-benar tidak sembarangan dalam bermasalahan ilmu agama. Tapi kemampuan Syafi'i muda memang pantas mendapatkan tempat istimewa. Di Madinah, Imam Syafi'i larut dalam lautan ilmu para ulama. Selain belajar kepada Imam Malik, beliau juga belajar kepada Imam Muhammad As-Syaibani, salah seorang murid senior Imam Abu Hanifah. Di antara guru-guru Imam Syafi'i di Madinah adalah Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawaridi, Ibrahim bin Abi Yahya, Muhammad bin Sa'id bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' al-Sa'id. Adapun di Yaman, beliau belajar kepada Muttalif bin Mazin, Hisham bin Yusuf, yang merupakan hakim di kota Son'a. Amr bin Abi Salama, salah seorang sahabat Imam al-Awzai, dan Yahya bin Hassan. Sedangkan di Irak, beliau belajar kepada wakil bin Jarrah, Abu Usamah, Hamad bin Usamah al-Kufiyani, Ismail bin Aliah, dan Abdullah bin Abdul Majid al-Basriani. Dengan kesungguhannya dalam mempelajari ilmu syariat, ditambah kecerdasan yang luar biasa, Imam Syafi'i mulai dipandang sebagai salah seorang ulama besar, terlebih ketika gurunya yang mulia, Imam Malik wafat pada tahun 795 Masehi. Imam Syafi'i, yang baru menginjak usia 20 tahun, dianggap sebagai salah seorang yang paling berilmu di muka bumi kala itu. Ibadah Imam Syafi'i. Tidak diragukan lagi, seorang ulama yang terpandang, selain memiliki keilmuan yang luas, mereka juga merupakan teladan dalam beribadah. Arabi mengatakan, Imam Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah untuk menulis, bagian kedua untuk sholat, dan bagian ketiganya untuk tidur. Di malam hari, beliau tidak pernah terlihat membaca Al-Quran melalui mushaf, akan tetapi bacaan beliau di malam hari hanya dilantunkan dalam sholat-sholatnya. Al-Muzani mengatakan, Saat malam hari, aku tidak pernah sekalipun melihat As-Syafi'i membaca Al-Quran melalui mushaf. Ia membacanya saat sedang sholat malam, yakni melalui hafalannya. Kefasihan Bahasa Imam Syafi'i Selain menjadi bintang dalam ilmu fiqih, Imam Syafi'i juga dikenal dengan kefasihan dan pengetahuannya tentang bahasa Arab. Beliau belajar bahasa Arab kepada seorang Arab desa yang bahasa Arabnya fasih dan murni. Hal itu serupa dengan keluarga Nabi SAW yang menitipkan beliau kepada ibu susunya yang berasal dari desa. Tujuannya, agar bahasa Arab Nabi berkembang menjadi bahasa Arab yang fasih ketika tumbuh dewasa. Ibn Hisham bercerita tentang kefasihan Imam Syafi'i. Saya tidak pernah mendengar dia, yakni Imam Syafi'i, menggunakan apapun selain sebuah kata yang sangat tepat maknanya. Seseorang tidak akan menemukan sebuah pilihan diksi bahasa Arab yang lebih baik dan lebih pas dalam mengukapkan suatu kalimat. Perjalanan hidupnya. Tidak lama setelah wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i ditugaskan pemerintah Abasyah ke Yaman untuk menjadi hakim di wilayah tersebut. Setelah itu, beliau berpindah menuju Bagdad dan menyebarkan ilmu di ibu kota kekhalifahan tersebut. Kehidupan beliau di Bagdad dipenuhi dengan dakwah dan mengajar. Bahkan beliau sempat berkunjung ke Suriah dan negeri-negeri di semenanjung Arab lainnya untuk menyebarkan pemahaman tentang Islam. Sekembalinya di Bagdad, kekhalifahan telah dipegang oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun memiliki pemahaman yang menyimpang tentang Al-Quran yang menganut paham Muqtazilah yang mengadepankan logika dibandingkan Wahyu Al-Quran dan Sunnah. Al-Ma'mun meyakini bahwasannya Al-Quran adalah makhluk, sama halnya seperti manusia. Pemahaman ini berkonsekuensi menyepadankan antara logika manusia dengan Al-Quran. Artinya, Al-Quran pun tidak mutlak benar sebagaimana akal manusia. Tentu saja, keyakinan ini bertentangan dengan keyakinan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Islam sebelum beliau yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang kebenarannya absolut. Al-Ma'mun memaksa semua orang agar memiliki pemahaman yang sama dengannya. Banyak para ulama ditangkap dan disiksa karena peristiwa yang dikenal dengan Khalkul Quran ini. Akhirnya, pada tahun 814 Masehi, Imam Syafi'i hijrah menuju Mesir, negeri di mana beliau berhasil meremuskan ilmu uslu fiqh. Wafatnya, sebagaimana lazimnya manusia lainnya. Sebelum wafat, Imam Syafi'i juga merasakan masa-masa sakit. Dalam keadaan tersebut, salah seorang muridnya yang bernama Al-Muzani mengunjunginya dan bertanya, Bagaimana keadaan pagimu? Imam Syafi'i, pagi hariku adalah saat-saat pergi meninggalkan dunia, perpisahan dengan sanak saudara, jauh dari gelas tempat melepas dahaga, kemudian aku menghadap Allah. Aku tidak tahu ke mana ruhku akan pergi. Apakah ke surga? Dan aku pun selamat ataukah ke neraka? Dan aku pun berduka. Kemudian beliau menangis. Imam Syafi'i dimakamkan di Cairo pada hari Jumat di awal bulan Syabban, tahun 204 Hijriah, bertepatan dengan 820 Masehi. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Semoga Allah merahmati, menerima semua amalan, dan mengampuni kesalahan-kesalahan beliau. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.